Kewasan Pasar Segiri, Samarinda, Senin Siang digegerkan oleh penemuan jasad pria tergeletak di tanah di depan lapak pedagang plastik. Jasad tersebut pertama dilihat oleh penarik gerobak yang melintas saat mengantarkan barang ke kios pedagang. Pria yang tergeletak di tanah itu awalnya dikira tidur. Saat penarik beca bernama Rusman memeriksanya, barulah diketahui jika pria itu sudah tidak bernyawa. Rusman tidak tahu nama pria itu, namun pria itu sering terlihat di sekitar pasar saat meminta kopi. Rusman tidak kenal dengan bapak ini yang meninggal ini? Rumah Tawa saja, sudah kenal Rumah Tawa saja. Tidurnya sering-sering tidur di sini. Kalau kenalnya sudah kenal Pak. Biasanya beliau ini sedang apa-apa biasanya kalau di sini? Tidak apa-apa, kalau anu itu sering minum kopi, gitu saja. Tadi pagi masih terlihat nggak Pak? Tadi pagi aku sudah lihat. Tadi pagi sudah lihat lagi ya. Pak kalau biasanya di sini orang sini manggilnya apa Pak ini Pak? Manggilnya? Tidak, saya manggil. Cuma kalau minta minuman, beli kopi, dikasih saja. Dikasih saja ya? Kalau panggilannya sehari-hari apa beliau ini Pak? Tidak tahu, tidak tahu ya? Pokoknya ngeluyur-ngeluyur di sini saja ya? Tidak ngeluyur-ngeluyur saja. Sebelum dievakuasi ke rumah sakit, jasad pria itu diidentifikasi oleh tim Inovis Polresta dan diketahui pria itu bernama Nasarudin. PMI yang turut memeriksa jasad tersebut tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Tadi pagi kita sekitar jam 9 dapat laporan dari warga ada seorang pria umurnya sekitar 60 tahun tergeletak di perniagaan dekat pasar sendiri. Jadi tadi PMI sama Inovis mengetahui wakil tersebut. Sekarang jenazahnya sudah di rumah sakit AWS. Rumah sakit AWS ya? Untuk identitas sendiri sudah diketahui sebelum Bang? Untuk identitas sendiri sudah ada di kepolisian, untuk KTPnya sudah dipegang sama kepolisian. Beberapa barang bukti di sekitar jasad disita polisi, sedangkan jasad tersebut dievakuasi ke rumah sakit. Polisi mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya agar datang ke kamar jenazah rumah sakit. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.